Pemirsa perusahaan infrastruktur pertambangan PT. Astri Indonus antara infrastruktur TBK fokus menjaga kinerja operasional di semester 2 2024 di tengah tren pergerakan harga batu bara yang cukup fluktuatif. Di tengah tren pergerakan harga batu bara yang cukup fluktuatif, PT. Astri Indonus antara infrastruktur TBK fokus menjaga kinerja operasional di semester 2 2024. Kinerja operasional perusahaan melalui dua anak usahanya yaitu PT. Mitra Tama Perkasa dan PT. Nusa Tambang Pratama berjalan cukup baik. Sementara itu entitas anak yang bergerak dalam penambangan batu bara juga berhasil mencapai target di kisaran 3,06 juta ton. Di sisa tahun ini perusahaan itu berfokus untuk menjaga kinerja operasional sesuai rencana dan bersetujuan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Demi memuliskan rencana ini, BIPI memastikan tetap akan mendorong utilisasi aset infrastruktur tambang dengan fokus pada pelayanan di masing-masing lokasi. Selain itu, BIPI tetap berupaya mengerak kinerja dengan melanjutkan persiapan memperluas area penambangan blok baru yang targetkan mulai produksi pada 2025 mendatang. Saat ini BIPI masih dalam tahap mengurus perizinan dan pembebasan lahan. Penurunan harga batu bara merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi bisnis BIPI selama 6 bulan pertama. Merujuk laporan keuangan BIPI, pendapatan sepanjang semester 1 2024 mencapai 275,38 juta dolar Amerika atau turun 16,53 persen year-on-year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar 329,94 juta dolar Amerika. Sementara laporan bersih BIPI per semester 1 2024 tercetak turun signifikan mencapai 72 persen year-on-year dari sebelumnya 28,5 juta dolar Amerika menjadi 7,98 juta dolar Amerika. Berbagi sumber ades channel.